Shalom, apa kabarnya saudara? Saya ucapkan selama tahun baru Imlek buat saudara semua dan hari ini saya ingin bagikan tentang bagaimana hidup dalam kuasa Tuhan. Saudara saya nonton cuplikan sedikit video dari seorang stand up komedi Singapura, oh Singapurian dia, dia bahas tentang kata gongsi facai, kongsi facai, dia bilang kenapa kok orang Tionghoa kalau tahun baru gak bilang selama tahun baru dan lain sebagainya cuman itu tapi ada tambahan apa facai, kongsi facai, apa arti fungsi, facai artinya apa? Dia bilang saya harap kamu tuh tambah kaya, facai, hope you get rich, harap kamu jadi kaya, lalu dia mulai bahas saudaraku tentang itulah memang budaya orang Tionghoa, bagaimana caranya untuk jadi kaya, semua uang, semua ini kan uang. Ya buktinya kalau misalnya di apa namanya, Sincia ini tahun baru saudara, pasti semua anak-anak kecil kalau Sincia yang dia pikir apa saudara? Angpau. Angpau itu pasti isinya apa? Duit, bukan kebahagiaan, bukan suka cita. Kenapa yang dikejar duit? Saudaraku kenapa budayanya duit? Karena kalau kita banyak duit, maka kita akan banyak kuasa. Makin tambah duitnya, tambah berkuasa kita. Kuasa untuk apa? Ya mau makan apa aja? Bisa, itu namanya kuasa. Kuasa untuk makan. Mau makan apa-apa aja bisa. Mau pergi kemana aja? Bisa. Kalau ada duit? Duit. Mau berobat kemana aja? Bisa. Mau bayar orang siapapun? Bisa. Kalau ada duit? Kuasa. Karena kalau ada duit, ada kuasa. Maka yang dikejar adalah duit. Kalau gak ada duit artinya tidak ada kuasa. Nah hari ini ada kuasa yang lebih besar dari duit. Karena duit itu berubah-berubah. Inflasi berubah-berubah. Nilai uang, nilai tukar berubah-berubah. Tapi ada satu kuasa yang tidak pernah berubah. Yaitu kuasa Allah. Kuasa Yesus. Katakan amin. Saudara mau belajar ini kan? Ini yang saya mau bagikan. Buat saudara. Ya kita buka Alkitab kita. Dari 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan. Tetapi dari apa? Kuasa. Seperti kerajaan bisnis. Bukan terdiri, cuman ngomong doang. Tapi dari apa? Uang. Kalau kerajaan bisnis. Seorang punya kerajaan bisnis. Seorang punya bisnis tapi gak ada uangnya. Itu bukan kerajaan bisnis. Hanya ngobrol-ngobrol saja itu. Kerajaan Allah. Bukan kata-kata. Cerita tentang Yesus. Tapi kuasa. Kuasa apa? Saya ingin beritahu saudaraku. Ini kuasa. Yang mematakan yang namanya kutuk. Yang disebabkan oleh dosa. Nah hari ini saya ingin ajak saudara bagaimana caranya saudara dan saya hidup di dalam kuasa Allah. Kita bisa dapatkan kuasa Allah yang kita kenal namanya kuasa roh kudus. Itu kalau saudara dan saya dipenuhi oleh roh kudus. Katakan amin. Artinya apa? Coba kisah 1 ayat 8 katakan begini. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau roh kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi apa? Saksi. Jadi kuasa Allah itu akan diberikan Tuhan. Ketika roh kudus itu turun. Ketika saudara dan saya dipenuhi roh kudus. Maka hati kita, visi kita, hidup kita, kita ingin menjadi apa? Saksi. Kita ingin beritakan kabar baik. Karena kuasa ini yang membebaskan kita dari dosa, dari iblis, dari sakit penyakit, dari kutuk. Dan juga dari kematian. Nah untuk bisa saudara-saudara kuasa ini, Alkitab katakan di dalam kisah 1 ayat 14. Di sini dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ketika mereka bertekun saudara dengan sehati dalam doa bersama-sama. Apa yang terjadi? Kisah 2 ayat 4 katakan. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Mereka punya kuah kuasa. Jadi intinya bagaimana? Kalau kita mau dapatkan kuasa Allah. Saudara dan saya harus bertekun dengan sehati. Berdoa bersama-sama. Enggak bisa dewean. Katakan amin. Karena pada waktu mereka berkumpul sama-sama dalam doa. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Roh kudus dicurahkan. Inilah mereka. Mereka hidup dalam kuasa Allah. Kalau saudara baca di kisah para rasul. Saudara mereka punya kuasa atas apa? Menyembuhkan sakit. Mematakan kutuk kemiskinan. Di dalam kisah pasal 4 dikatakan tuh. Saudara mereka tidak ada kekurangan. Mereka hidup dalam kelimpahan. Mereka hidup dalam murah hati. Segala macam. Terjadi saudara. Hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Saya berdoa. Saudara hidup dengan kuasa Allah. Kuasa Allah ini penting. Hari ini saudara mungkin tidak punya uang. Hari ini mungkin saudara bukan cuma tidak punya uang. Yang ada cuma utang. Dengar baik. Kalau saudara punya kuasa Allah. Mujijat akan terjadi. Dia akan berikan yang namanya hikmat. Untuk bagaimana saudara bisa mengatur uang. Mengelola uang. Dari apa yang didapet. Dikelola. Ya kan saudara? Dengan baik. Contoh. Di dalam kisah 12. Pemimpin gereja. Gembala. Namanya Rasul Petrus. Kisah 12. Ayat yang kelima. Dia ditangkap. Dimana sebelumnya Yaakobus itu sudah ditangkap. Lalu di Fonis mati. Di Sembleh. Aku mati. Nah Petrus ditangkap hari itu. Nah besok Petrus akan dihadapkan. Ke orang banyak oleh Herodes. Untuk di apa? Di Fonis mati. Saudara. Tapi Alkitab katakan disini saudara. Kita sudah tahu ceritanya. Petrus. Dibebaskan. Bukan Herodes yang membebaskan. Tetapi siapa yang membebaskan? Tuhan. Lewat malaikat Tuhan. Kenapa? Kok bisa? Tuhan Bibi bisa bebaskan. Alkitab katakan. Saudaraku. Tetapi. Baca keras. Jemaat. Dengan tekun. Mendoakannya. Kepada Allah. Ada. Sekumpulan jemaat. Ya saudara. Yang mendoakan Petrus. Kepada Allah. Perhatikan. Mendoakan Petrus. Kepada Allah. Mereka tekun. Mendoakan Petrus. Kepada artinya apa saudara? Saya mau kasih tahu. Bukan karena berdoa ada kuasa. Bukan. Tapi saudara. Perhatikan. Kuasa Allah itu turun. Allah berikan kuasanya kepada saudara dan saya. Kalau roh kudus turun. Arti roh kudus turun adalah. Saudara bisa rasakan hadirat Tuhan. Saudara berdoa di dalam roh. Saudara berdoa di dalam hadirat Tuhan. Mereka tekun. Mendoakan Petrus. Kepada Allah. Untuk bisa masuk hadirat Allah. Supaya ada kuasa Allah di sana. Saudara harus percaya. Oh Yesus itu adalah Tuhan dan judul selamat saudara. Nah. Sekarang kita bisa melihat. Apa sih ciri. Ini iblis ini selalu. Ya namun iblis musuh kita. Dia berusaha keras. Untuk apa saudara? Untuk menawan kita. Seperti Petrus ditawan. Pada waktu Petrus ditawan nih. Penawanan Petrus. Pembenjaraan Petrus. Penangkapan Petrus. Dan dibuang ke penjara. Itu seperti satu gambaran. Kehidupan orang Kristen. yang hidup tanpa kuasa Allah. Coba lihat disini. Kita periksa. Apa yang terjadi saudara? Di ayat yang ke enam. Kita baca sama-sama. Pada malam sebelum Herodes. Hendak menghadapkan Petrus. Kepada orang banyak. Petrus apa? Petrus tahu enggak besok yang dihadapkan. Lalu hukum mati. Tahu. Tapi. Besok mau dihukum mati. Malam ini pacat tidur. Coba saya pikir. Kenapa Petrus bisa tidur? Dia tahu ada vonis. Besok dia vonis mati. Tapi dia juga tahu. Sebelum Yesus naik ke surga. Yesus pernah bicara di Hohanes pasal 21. Simon. Pada waktu kamu muda. Kamu mau pergi ke tempat. Kamu mau pergi. Kamu pergi ke tempat yang kamu kehendaki. Kamu pergi. Tapi pada waktu kamu sudah tua. Akan ada orang. Pegang tangan kamu. Belenggu kamu. Dan membawa kamu ke tempat. Dimana. Kamu tidak kehendaki. Tapi kamu harus ada kesitu. Itu tanda. Petrus akan mati. Pada waktu dia tua. Yesus bicara. Bahwa kamu akan mati tua. Tapi. Herodes berkata. Di usia. Petrus. Usianya sama-sama Yesus ya. 33 tahun. Saudara. Ini 30 tahun. 33 tahun. Vonisnya. Petrus bisa tidur. Karena dia lebih percaya kepada siapa. Perkatan siapa? Perkatan Yesus. Maka jadi dia bisa tidur. Walaupun Herodes, Vonis dia mati besok. Tapi dia percaya. Aku matinya tua. Bukan mati muda. Saya bisa dapatkah poin dari sini? Katakan amin. Siapa yang paling saudara percayai? Herodes kah? Atau perkataan Yesus? Bisa tidur kok. Saudara bisa tidur. Saya bisa tidur. Kita bisa tidur. Kalau kita percaya pada perkataan Yesus. Pada firman Tuhan. Yang jadi masalah. Kita gak bisa tidur banyak pikiran. Karena kita percaya sama perkataan Herodes. Mati kau besok. Habis kau besok. Ini pelajaran buat kita. Saudara lihat sini. Perhatikan lagi. Nih. Petrus tidur diantara dua prajurit. Apa arti dua prajurit? Dan secara rohani. Kita seorang hamba Tuhan bilang begini. Dua prajurit itu satu lambang daripada dua spirit. Roh jahat. Tentang roh apa? Roh intimidasi. Dan roh keputus asaan. Kalau kita gak punya kuasa. Kita mudah terintimidasi dengan omongan orang. Kita mudah terintimidasi dengan omongan orang. Dengan keadaan-keadaan kita. Kalau kita tidak punya kuasa. Kita mudah putus asa. Kita gampang menyerah. Kita gampang tinggalkan gereja. Kita jauh dari orang Kristen. Kalau kita tidak punya kuasa. Ada dua pengawal. Yang ditaruh. Seperti musuh. Untuk apa? Buat kita terintimidasi. Buat kita jadi orang yang mudah putus asa. Kalau Tuhan mau berkati kita. Kalau Tuhan mau angkat hidup kita. Dia kirim orang. Katakan amin saudara. Itu yang kita sebut golden connection. Supaya janji Allah digenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Tapi kalau iblis mau hancurkan kita. Kalau iblis kirim orang. Itu tujuan untuk hancurkan hidup kita. Hancurkan rumah tangga kita. Hancurkan bisnis kita. Hancurkan pelayanan kita. Hancurkan anak-anak kita. Cara dengan apa? Intimidasi. Dan juga apa? Keputus. Lalu Alkitab juga ceritakan lagi sini saudara. Terberlenggu dengan apa? Dua rantai. Dua rantai. Satu di tangan. Satu di kaki. Ini lambang apa? Dua spirit. Spirit apa? Roh ketakutan. Yang kedua roh. Keraguan-raguan. Meragukan. Keraguan. Takut. 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 Lawan daripada. Musuh daripada. Iman. Tidak percaya. Percaya yang negatif. Itu takut. Iman percaya yang positif. Ragu. Meragukan Tuhan. Apa Tuhan sanggup. Keadaan seperti ini. Apa Tuhan mau. Masa si aku. Bisa. Nah ini. Lalu yang dihadapi Petrus apa? Pintu-pintu ditutup supaya Petrus tidak keluar penjara. Apa arti pintu yang tertutup? Ini bicara kegagalan. Kegagalan. Tapi kegagalan. Dan hari ini saudaraku saya berkasih tahu. Tuhan mau berikan kita kuasa. Tuhan memberikan kuasa. Saya mau kasih tahu. Duit tidak bisa. Atasi roh intimidasi. Orang bisa banyak duit. Tapi. Iblis. Bisa mengintimidasi dia. Paling cuma bisa beli obat tidur. Supaya bisa tidur. Sebentar. Bangun tetap terintimidasi. Ketika jemaat. Tekun. Mendoakan Petrus. Selamat Tuhan. Ala kirim malaikat. Waktu malaikat masuk penjara. Alkitab katakan apa? Ada cahaya terang. Cahaya terang. Cahaya terang bicara tentang apa? Terang firman Tuhan. Yang memberikan kita pengertian dan pewakuan. Bagaimana caranya menyelesaikan. Yang namanya pergumulan. Yang sedang kita hadapi. Yang ngerti katakan amin. Bicara bangun. Lawan bangun adalah tidur. Orang yang tidur rohaninya adalah orang yang tidak beribadah. Orang yang rohnya tidur. Yang spiritnya tidur. Yang tidak berdoa. Tidak menyembah. Saudaraku. Bangun. Ketika Petrus bangun. Disuruh lagi. Ikat pinggang. Bicara tentang ikat pinggang. Bicara tentang kebenaran. Pinggang ini yang menentukan kita bisa tegak berdiri. Katakan amin saudara. Ayo. Perikatan pinggang. Pegang kebenaran. Orang yang selalu pikirannya ada kebenaran. Yang akan tegak berikut pinggangkan. Selalu positif. Katakan amin saudara. Dia kawal keadaan yang negatif. Keadaan yang negatif dikawal dengan pikiran dan perkataan yang positif. Sehingga bucicat itu terjadi. Kuasa Allah itu terjadi. Ayo kenakan sepatu. Kenakan sepatumu. Kenakan. Sepatu. Sepatu. Atau kasut bicara tentang kerelaan untuk memberitakan injil. Selalu ada kesaksian. Ada kesaksian. Kata-kata yang membangun semangat. Ibu bapak bisa mengerti. Kenakan jubah. Jangan lagi pakai jubah penjara. Kalau masuk penjara dikasih jubah biasanya. Tahanan. Betul saudaraku. Kenakan jubah kamu. Jubah kemerdekaan. Jubah pelayan. Katakan amin saudaraku. Terlepas. Yang namanya rantai itu saudara. Pintu itu mulai terbuka. Saya rindu saudara hidup dalam kuasa Allah. Di dalam kuasa Allah. Disitu bukan hanya mucijah terjadi. Tapi ada perlindungan ilahi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Aku akan menerikan cemaatku. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Jadi kuasa Allah ada pada waktu saudara berada. Di dalam gereja. Kuasa Allah bekerja. Pada waktu ada orang yang berdoa. Di dalam hadirat Allah. Itu yang pertama. Yang berikutnya apa? Sering doa bareng. Saya juga suka gini. Kalau telepon-telepon-telepon sama orang. Apa gimana? Yuk kita doa bareng. Katakan amin. Kalau kumpul-kumpul-kumpul. Yuk kita doa bareng. Bukan karena saya pendeta. Saya tahu. Waktu kita doa bareng. Ada kuasa Allah. Ada perlindungan Allah yang besar. Ada berkat. Saya ingin dorong saudara jadi orang Kristen yang rohani. Jangan malu jadi orang Kristen rohani. Ada teman saya bilang. Lebih disebut orang Kristen fanatik. Daripada orang Kristen munafik. Biar ini katakan fanatik. Daripada. Apa-apa. Haruh doa. Yang kedua. Saya mau kasih tahu lagi. Kita buka Alkitab. Kita Yakobus 2. 21-23. Bukankah Abraham. Bapak kita. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dibenarkan itu gini. Kalau Allah kata dibenarkan. Itu artinya orang ini diberikan kuasa sama Tuhan. Diberikan kasih karunia sama Tuhan. Katakan Amin Saudara. Kalau dibenarkan disertai Tuhan. Kalau Allah sertai. Dia sertai dengan hikmat dan kuasa. Kuasa dan hikmat. Katakan Amin. Kenapa kita butuh kuasa dan hikmat. Alkitab katakan. Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Di satu korintus saudaraku. Gini. Mungkin kita ini suami istri ribut. Betengkar hebat sama istri kita. Hebat. Dan sepertinya istri sudah. Sudah enggak sama kita. Atau suami udah enggak. Maksudnya yaudah. Selesai saja. Itu enggak bisa. Mau ngomong siapapun ngomongin. Enggak bisa. Kita butuh siapa? Kuah. Kuasa Allah. Kita butuh kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja. Dengan cara gimana? Kita berpikir gini. Enam hari Tuhan ciptakan dunia ini hanya dengan berbicara. Satu harinya. Dari enam hari Tuhan ciptakan manusia di hari ke enam. Tuhan yang bisa ciptakan manusia. Tuhan juga bisa berbicara sama pasangan kita. Kita mau mempertahankan pernikahan. Tapi kita sudah buat salah sama dia. Dia mau cerai dia bilang. Oke 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 oke. Kita datang kita minta kuasa Tuhan. Jamah hati dia. Kalau kita berpikir dia yang akan WA aku untuk baikan. Waktu aku kirim WA untuk baikan. Dia respon secara positif. Katakan itu kita pikirin gitu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia bilang. Sudah kamu datanglah. Yuk kita baikan yuk. Udahlah yang dulu yang sudah terjadi terjadi. Yang lama sudah lama. Kita mulai yang baru lagi ya sayang. Kayaknya gak mungkin dia ngomong kayak gitu. Tapi mungkin terjadi. Karena apa? Kuah. Kuah salah. Sudah kuah salah. Tapi gak cukup kuah salah. Kalau kita gak punya hikmat Allah. Maka dia akan pergilah dari kita. Hikmat Allah. Yang mengajarkan kita bagaimana merawat pernikahan kita. Seandainya seseorang itu punya utang mungkin. Saudara ku sekian dan bisa. Tidak bisa bayar. Tidak mampu bayar. Kalau saudara punya kuah salah. Percayakan kuah salah. Saya percaya. Saudara bisa jatuh keuangan. Utang sana sini segala macam. Karena mungkin salah ngatur duit. Yang gak pinter cara ngatur duit. Akhirnya jadi hidupnya seperti itu. Lalu kuah salah bekerja. Tiba-tiba ada orang bilang. Eh aku ada kerjaan. Tapi kamu kan kenal sama orang itu. Nah orang itu yang nentukan. Aku dapat proyeknya atau tidak. Seandainya kamu bisa kenalkan aku sama dia. Dan aku bisa berhasil proyek ini. Karena orang ini. Maka. Aku akan kasih kamu sekian. Sekian. Sekian itu adalah lebih banyak. Daripada utang aku. Jadi artinya aku bisa lunasi semua utang aku. Sisanya buat modal. Itu terjadi karena ada apa? Kuah. Kuasa Tuhan. Saya ngomong-ngomong gini memang kejadian. Bukan hayalan. Katakan amin. Saudara butuh sama Tuhan bukan cuma kuasa Allah. Butuh apa? Hik. Supaya bisa ngatur duit. Kalau saudara bisa ngatur duit. Tuhan lihat saudara sebagai orang yang bisa ngatur hidupmu sendiri. Kalau bisa ngatur hidup sendiri. Maka Tuhan pakai kita. Untuk melayani dan ngatur hidup orang lain. Sudah dapat sini sudah. Kita diam. Tentang Abraham. Bukankah Abraham. Bapak kita apa? Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan isak anaknya di atas misbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan itu. Oh dan oleh perbuatan itu. Iman menjadi apa? Sempurna. Dengan jalan demikian. Genaplah Nats yang mengatakan. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungan hal itu kepadanya. Sebagai apa? Kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Siapa yang mau hidup dengan kuasa Allah? Coba lambatkan tangan. Saudara mau katakan amin. Wah itu kita butuh banget kuasa Allah. Saya selalu ingin hidup dalam kuasa Allah. Ya saudara. Makanya yang kedua. Kata penting ini taat. Katakan taat. Jadi taat. Taatnya apa saudara? Dengarkan, lakukan. Kasih contoh. Rasul Yaakobus. Dia kasih contoh tentang siapa? Bapak beriman. Dia disebut Bapak beriman. Karena disini dikatakan bahwa. Dia dibenarkan karena perbuatan. Perbuatan yang mana? Dia kasih contoh. Di dalam kejadian 2, 2, 1. Itulah kisahnya. Setelah semuanya itu. Allah mencobai Abraham. Mencobai artinya tes. Dia tes ketaatan Abraham. Dia tes iman Abraham. Ya wajarlah. Setiap tahun ajaran. Saudara. Pasti ada tes dari sekolah. Untuk anak-anak kita. Supaya anak-anak kita naik ke kelas. Atau level. Atau dimensi yang baru. Jadi kalau Tuhan cobai Abraham. Kalau dia cobai kita. Ada tes buat kita. Itu pasti dia punya tujuan. Kalau saudara ngalami kesengsaran hari ini. Entah disebabkan oleh diri sendiri. Oleh setan. Oleh orang lain. Oleh apapun. Yang namanya kesengsaran. Dengar baik. Tuhan punya tujuan. Di balik kesengsaran kita. Yang percaya katakan amin. Ini penting. Tapi kalau dia bisa cobai Abraham. Itu artinya dia punya tujuan. Punya rencana yang besar buat Abraham. Yang ngerti katakan amin. Nah dia berfirman. Kepada Abraham. Kepada katanya. Abraham. Saud Abraham apa? Ya Tuhan. Wow. Hineni. Hineni. Ini aku. Mau suruh apa? Mau nyuruh apa? Hineni. Aku hambamu. Aku pelayanmu. Mau nyuruh apa? Inilah Abraham. Kita duduk. Kamu dengar baik-baik. Ayat yang kedua. Tuhan bilang apa? Ayat yang kedua. Baca yang keras. Ambilah. Anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi. Yakni. Isak. Pergilah ke Tanah Moria. Dan persembahkanlah Isak. Disana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lihat saudara kata-katanya. Saya mau nanya ibu bapak saudara semua. Berapa anak Abraham pada saat itu? Dua. Tapi kenapa Tuhan bilang anakmu yang tunggal? Yang kau kasih. Yang ini Isak. Kenapa Tuhan bilang anaknya satu? Jawabannya adalah. Segala sesuatu yang berasal dari daging. Daging itu artinya kemauan dewe. Kehendak sendiri. Pikiran sendiri. Yang tidak berasal dari Tuhan. Dari perintah Tuhan. Dari rencana Tuhan. Itu tidak dihitung oleh Tuhan. Tidak masuk hitungan Tuhan. Kalau sesuatu yang tidak masuk hitungan Tuhan. Itu akan bersifat sementara. Atau akan jadi cikal bakal masalah. Yang tidak pernah selesai. Kita bisa dapat anak. Susah cari anak. Minta anak sama dukun. Kita sudah kepentok. Sana sini, sana sini. Usaha gagal, gagal, gagal. Utang kemana-mana. Bejudi sudah. Utang tambah banyak. Akhirnya pergi ke dukun. Masalah tambah besar. Amin. Nah ini dia saudara. Tuhan bilang. Kok bawa Isak? Apa yang dibuat oleh Abraham? Abraham tidak banyak bantah. Tuhan minta Isak. Dia tidak beri Ismail. Ngerti saudaraku? Ya kita harus pakai hikmat lah. Tuhan suruh begini. Kita kasih hikmat lah. Karena Isak kan anak ini. Ya kan? Perjanjian yang sayangin. Kita kasih Ismail. Tuhan minta Isak. Dia kasih Isak. Saudara ngerti gak maksud saya? Sering kali Tuhan suruhin Isak. Beri Isakmu. Baik kasih aja Ismail. Atau anak orang dikasih. Bebala gitu jadinya. Bener gak? Tuhan hanya minta apa yang ada. Yang kedua. Apa yang kita cintai. Apa yang kita andalkan. Itu yang Tuhan mau. Di dalam ayat yang kelima. Coba lihat disini saudara. Ini peristiwanya. Bagus nih saudara. Baca. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Dua bujangnya dia omong. Tinggallah kamu disini. Dengan keledai ini. Tinggal kamu disini. Di bawah. Aku beserta anak ini akan pergi kesana. Ke atas gunung. Membawa korban persembahan. Membangun mesbah kepada Tuhan. Mau sembahyang. Mau worship. Mau menyembah Tuhan disana. Terus ada lagi. Kata-kata apa? Sesudah itu apa? Harusnya apa? Disini tulis apa? Kami. Janggal gak? Janggal. Karena Abraham disuruh mempersembahkan isap. Diikat. Ditujah. Dibakar. Mati. Turun harusnya. Aku bukan kami. Nah kita bahas satu-satu saudara. Saya mau nanya sama saudara. Kenapa kok Abraham meninggalkan dua orang bujangnya di bawah? Bisa gak Abraham mengajak bujangnya? Boleh gak? Boleh gak Abraham ajak bujang? Boleh. Asal bujangnya bawa korban. Itu pertama. Setiap kali saudara datang. Dapet perintah dari Tuhan. Naik atas gunung Tuhan. Tuhan mau bawa naik atas gunung Tuhan. Saudara. Itu pasti Tuhan minta kita isap. Waktu saya bilang. Iya aku akan memberikan isaku. Itu akan membuka hati saudara. Akan apa? Hadirat Tuhan. Nah kata worship pertama di Alkitab. Dicatat. Itu kejadian dua. Dua ayat lima. Atas sebayang ini. Nah worship disini. Saudara nyembah. Saudara nyembah. Kalau zaman dulu itu bukan nyanyi. Tapi kita bawa isak kita. Yang tunggal. Yang paling kita kasihi. Itu yang kita bawa. Jadi setiap orang yang worship. Pasti seperti Abraham. Hatinya meleleh. Waktu dia naik. Naik. Saudaraku. Itu hati meleleh. Apalagi isak bilang. Pah. Kayu sudah ada. Api sudah ada. Mesbah sudah ada. Mana korbannya. Itu meleleh. Dia ngomong. Allah yang akan menyediakan korban. Kadang-kadang Tuhan. Perjalanan iman. Kita harus sampai kepada pengalaman iman. Dimana kita bisa dengar Tuhan minta isak. Waktu kita bawa dia ke atas mesbah. Hati ini meleleh. Kalau sampai hati ini meleleh saudara. Saudara dan saya akan dapatkan. Yang namanya apa? Pewah hiwan akan Tuhan. Abraham dia kenal. Ini Allah yang menyediakan. Dia Allah bukan Allah. Pencuri. Pengambil. Pencuri. Pembunuh dan peminasa. Bukan. Ini Allah penuh kasih. Allah yang murah hati. Saya mau nanya sama saudara. Ketika Abraham mau tujah. Sampai dia mati. Lalu dibakar. Di atas mesbah. Saudara lihat. Pada waktu dia mau tujah. Apa Tuhan biarkan? Tidak. Malaikat berkata. Abraham. Jangan bunuh anak itu. Ya Tuhan. Jangan kau bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Tuhan bilang gini. Sekarang aku tahu. Aku kenal kamu. Aku lihat hatimu. Bahwa kamu lebih mengasihi aku Tuhan alamu daripada isakmu. Kau lebih mengandalkan aku. Mempercayai aku. Lebih daripada isakmu. Karena aku tahu hatimu. Karena kau mempercayai aku. Paling mengasihi aku. Aku sediakan segala yang kau butuhkan. Katakan amin. Lalu dia lihat ada domba jantan. Yang apa? Tanduknya tersangkut di belukar. Inilah cikal bakal daripada apa? Sofar. Sangka kalah. Saudara. Itu terbuat dari tanduk. Domba jantan. Yang ketika ditiup. Itu bicara tentang kemenangan. Penyediaan. Yang Allah berikan kepada Abraham. Katakan amin saudara. Disitulah sebenarnya. Kuasa kebangkitan bekerja. Soalnya lihat sini. Tuhan minta isak. Ketika diberi isak. Allah sediakan. Domba jantan. Artinya. Kalau Tuhan minta sama kita. Bukan dia mau minta. Kepunyaan kita. Dia cuma mau lihat hati kita. Sejak saat itu. Abraham di bawah Tuhan. Masuk ke dimensi yang baru. Sudah berbeda Abraham. Pertanyaannya sekarang. Saudara. Dia turun lagi ke bujangnya. Bujangnya tetap sama. Tapi Abraham sudah berbeda. Yang di dalam sudah berbeda. Wow. Ini hal yang luar biasa. Sudah tahu enggak? Alat favorit Tuhan. Untuk menguji ketaatan kita. Menguji iman kita. Adalah apa? Saya tahu enggak apa? Alatnya. Duit. Katakan duit. Nah makanya saya mau khotbah sincia. Ini soal duit. Sincia kan kaitannya dengan duit. Biar tambahkan. Gongsi. Vajai. Hope you get rich. Harap. Aku berharap. Aku berdoa. Supaya kamu tambah kaya. Katakan amin. Amin. Senang. Tapi aku mau saudara. Bukan cuma sekedar tambah kaya. Tapi saudara bertambah kuasa alam hidup saudara. Nih. Alatnya. Alat favorit. Tuhan ke saya. Biasanya pakai uang. Karena gini saudara. Uang. Itu akan menunjukkan. Siapa yang paling kita cintai. Tuhan. Atau duit. Duit ini akan mengungkapkan. Menunjukkan. Siapa yang paling kita andalkan. Duit. Atau Tuhan. Lihat. Kita enggak tahan enggak punya duit dua hari. Tapi kita tahan. Tidak dapat firman. Tidak dapat hadirat. Selama dua bulan. Tidak kepikir Tuhan. Tidak ibadah orang banyak. Ibadah pun tidak kepikiran Tuhan. Sibuk dengan bisnisnya. Duitnya. Tidak dapat itu. Dia harus hadir. Melekat di badan aku. Dan di pikiran aku. Si duit itu. Tuhan. Tidak melekat. Makanya saudara ku yang seperti. Saya mau kasih tau saudara. Gini. Jika kita tidak bisa ngatur duit. Hal itu menunjukkan. Kita enggak bisa ngatur hidup kita sendiri. Kalau kita enggak bisa ngatur hidup kita sendiri. Bagaimana Tuhan mau percayakan harta yang sesungguhnya. Saya mau ngomong gini. Matius 6 ayat 21 ini perlu kita apal. Selain Matius 6 ayat 33. Karena dimana hartamu berada. Disitu apa? Dimana hartamu berada. Disitu hati berada. Saya dapetin kata-kata seperti ini. Dalam rendungan saya. Itu sepertinya Tuhan yang ngomong beribadi sama saya. Bilang gini. Sabta. Kalau Tuhan tidak berkuasa untuk memindahkan isi dompetmu ke tempat dia kehendaki. Sebenarnya Tuhan itu belum berkuasa dalam hidup kamu. Atau kuasanya tidak bisa bekerja dalam hidup kamu. Karena dimana hartamu berada. Disitu. Kalau memang kamu kuasa Tuhan diberikan kepada orang-orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang dia akan kelola harta yang sesungguhnya. Yang Tuhan akan percayakan kepada dia. Makanya Tuhan akan kasih percaya dengan ini. Kok bisa dah? Itulah isi kita. Kita memberi bukan untuk menerima lebih banyak. Kristen bukan itu. Kalau saya bisa memberi kepada Tuhan. Kalau saya bisa memberi angpau. Saya bisa bantu beberapa jemaat yang dalam kesulitan keuangan. Saya bisa memberi. Bukan supaya saya bisa dapat menerima sesuatu dari saudara. Saya harus buang pikiran seperti itu. Saudara dan saya. Kita semua harus buang pikiran seperti itu. Kata kenamin. Kalau kita memberi. Karena kita sudah menerima begitu banyak dari Tuhan. Motif kita memberi adalah untuk menyenangkan Tuhan. Supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan itu apa? Peduk kasih dan murah. Katakan amin. Kita beri bukan untuk terima balik. Kita sudah terima banyak. Makanya kita mau berbagi. Mau memberi. Motif kita memberi untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini. Kalau saudara dan saya. Mau kita dapatkan kuasa Allah. Yang pertama. Yuk doa bareng. Sampai masuk hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Yang kedua. Saudara. Dengarkan. Apa yang diperintah Tuhan. Saudara. Saudara lakukan. Itulah kuasa Allah akan bekerja di hidup saudara. Kalau Tuhan minta isyak kepada kita. Sampai hati kita meleleh. Lakukan itu. Di atas gunung Tuhan. Saudara akan ketemu dengan Tuhan. Saudara bisa kenal Tuhan. Dan Tuhan akan percayakan saudara. Hal-hal yang ajaib dalam hidup saudara. Yang percayakan tangan amin. Beri tangan yang beri abad Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri. Terima kasih.